selamat menikmati ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik amin anak-anak bu guru akan menyampaikan muatan SBDP KD 3.1 mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi perhatikan baik-baik ya anak-anak sudah siap belajar semuanya adabun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama dengan mengamati gambar siswa dapat mengenal ciri-ciri ekspresi mulai dari ide pemilihan warna bentuk dan obyek gambar yang tepat yang kedua dengan mengamati gambar siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak dengan percaya diri yang ketiga setelah mengenal alat dan bahan menggambar siswa dapat menentukan ide atau gagasan tema dan obyek untuk membuat karya cetak dua dimensi dengan teknik cetak ada pun materi kali ini bu guru akan memberikan contoh-contoh karya dua dimensi diantaranya yang pertama gambar dengan teknik mencetak yang kedua kolase perhatikan baik-baik ya anak-anak materi yang pertama yaitu menggambar dengan teknik mencetak anak-anak suka menggambarkan nah sebelum menggambar ada beberapa kegiatan untuk melatih supaya kalian pandai menggambar yang pertama yaitu dengan kegiatan mencoret di udara atau menggambar di udara seperti gambar seperti gambar itu ya yang kedua menggambar di punggung teman yang ketiga menggambar di pasir anak-anak bisa melihat contohnya ya nah anak-anak gambar tersebut adalah contoh alat-alat yang digunakan untuk menggambar apa saja coba anak-anak sebutkan yuk bareng-bareng iya yang pertama ada crayon yang selanjutnya ada cat air ada pensil warna ada buku gambar ada kuas ada kertas untuk menggambar pensil nah itu adalah alat-alat yang digunakan untuk menggambar anak-anak anak-anak tahu ya anak-anak sebelum masuk ke materi menggambar dengan teknik mencetak yuk kita simak bareng-bareng video di bawah ini hai teman-teman semua aku mau kasih tahu tugasku nih yaitu membuat kreasi gambar dengan teknik mencetak tara seperti ini hasilnya bagus kan bagus teman-teman bisa mencobanya di rumah loh hai 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 ketemu lagi di Ezi Eza Family hari ini aku dapat tugas mencetak bahan-bahannya ada batang wisang batang papaya apa warna tahun-tahunan dan terpakai mata warna cat langsung kita mulai saja cat 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 hatang 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Gambar dengan kolase Demikian ya anak-anak Semoga bermanfaat Bagi kehidupan sehari-hari Bukuru akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat ya anak-anak Meskipun masih belajar Di rumah saja Bersama ayah bunda tercinta